Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan bagikan 2 resep cendol sekaligus Dengan proses pembuatan yang berbeda Kalian bisa pelajari dari salah satu resep ini untuk ide jualan Hasilnya sama-sama enak dan resep ini asli dari pedagang Sebelum lanjut ke resep yang pertama Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Yang pertama kita buat sirup gula merahnya dulu ya Masukkan 500 gram gula aren ke dalam panci Ini gula arennya sudah saya iris tipis seperti ini ya Tujuannya supaya gula arennya itu cepat larut Tambahkan 125 gram gula pasir Jika kalian tidak punya timbangan Itu dari 1.4 kilo gula pasir dibagi menjadi 2 ya Seujung sendok makan garam 3 lembar daun pandan Ini daun pandannya aku potong-potong ya Kemudian tambahkan 250 ml air Nyalakan api kompornya Masak sampai mendidih Sambil terus dibolak-balik seperti ini ya Setelah gula merahnya mendidih Matikan api kompornya Dan kita pastikan gula arennya sudah benar-benar larut Oke ini sirup gula merahnya sudah matang Tinggal kita diamkan saja sampai dingin Dan jika sudah dingin ini sirup gula merahnya akan lebih mengental ya Selanjutnya kita buat kuah santannya Di sini saya sudah siapkan 150 gram krimer bubuk Di sini saya tidak menggunakan santan ya Jika kalian mau menggunakan santan Gunakan 1-2 butir kelapa parut Kemudian diperas Tambahkan 100 gram krimer kental manis Dan kita seduh Menggunakan 500 ml air panas Aduk-aduk sampai krimer bubuk dan kental manisnya larut dan tercampur Tujuannya menggunakan air panas Supaya krimer bubuknya itu bisa larut ya Kalau menggunakan air dingin Itu krimer bubuknya tidak bisa larut teman-teman Setelah larut Tambahkan seujung sendok makan garam Setengah sendok makan pasta vanila Tambahkan 2 liter air matang Bisa juga diganti menggunakan air isi ulang Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur Jadi total air yang digunakan 2,5 liter ya 500 ml air panas 2 liter air matang Oke ini kuah santan atau kuah cendolnya sudah jadi teman-teman Kemudian lanjut Kita bikin daudnya Siapkan 10 lembar daun pandan Ini daun pandannya sudah saya cuci bersih ya Blender daun pandannya sampai halus Ini saya potong-potong dulu Tambahkan 500 ml air Setelah itu kita blender sampai halus Siapkan wadah Masukkan 250 gram tepung sagu aren Larutkan dengan air sebanyak 500 ml Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur Saring tepung sagu aren yang sudah dilarutkan ke dalam wajan atau panci Sambil kita goyang-goyangkan seperti ini Supaya sagu arennya tidak mengendap di bawah Masukkan pandan yang sudah kita blender atau sudah kita juice Sambil kita saring ya Masukkan setengah sendok makan garam 70 gram tepung beras Tambahkan air sebanyak 1,5 liter Atau setara dengan 1500 ml air Masukkan adonan daun pandannya Sambil terus diaduk-aduk seperti ini Ini jangan sampai ditinggal atau jangan sampai tidak diaduk-aduk ya Harus terus diaduk-aduk seperti ini Sampai adonannya mengental Setelah adonannya mengental Ini warnanya juga sudah berubah ya Oke jika mengaduknya sudah terasa berat seperti ini Kecilkan api kompornya di api yang paling kecil Ingat ya kecilkan api kompornya di api yang paling kecil Kemudian kita aduk-aduk lagi Aduk-aduknya agak cepat Seperti ini Oke terus diaduk-aduk Sampai warnanya itu bening Atau warnanya itu mengkilat ya Nah ini warnanya sudah mengkilat ya Atau warnanya sudah bening seperti ini Dan juga adonannya sudah mulai meletup-letup Seperti yang teman-teman lihat Ini tandanya adonan dawat sudah matang Ini tinggal kita matikan aja api kompornya Dan hasilnya seperti ini Oke kemudian lanjut kita cetak adonan dawatnya Siapkan wadah yang besar Kemudian masukkan 4-5 liter air dingin atau air es Tambahkan juga es batu baloknya seperti ini ya Siapkan cetakan dawat Saya pakai yang seperti ini Tuangkan adonan dawat ke dalam cetakan Secukupnya aja ya Jika tidak muat bisa 2-3 kali cetak Nah kalian bisa lihat ya Dawatnya itu tercetak sendiri Atau berjatuhan sendiri Jika adonan dawatnya sudah tidak mau turun Kita bantu tekan-tekan menggunakan spatula Bisa juga kita bantu menggunakan mangkuk stainless Bantu tekan-tekan sampai adonannya habis Jika dilihat dari samping Seperti ini ya Proses tercetaknya dawat Oke cetak dawatnya sampai selesai Ini adonannya sudah habis tercetak semua ya Nah ini aku bagikan tips supaya dawatnya itu kenyal tidak mudah hancur Saat mencetak dawat pastikan air rendamannya menggunakan air es Dan airnya kita pastikan sudah benar-benar dingin ya Dan jika saat mencetak Es batunya itu habis atau mencair Itu wajib kita tambah lagi es batunya Nah oke setelah selesai dicetak Kemudian ini dawatnya kita rendam selama 30 menit Dan pastikan airnya itu masih dingin ya Setelah nanti dawatnya sudah selesai kita rendam Kemudian kita buang air rendamannya sambil kita saring ya Lalu pindahkan ke wadah yang lain Nah ini dia hasilnya setelah selesai direndam Dan ini sudah saya tambahkan kuah santan atau kuah krimer ya Tambahkan secukupnya aja Nah oke ini kuah santannya ini sudah saya tuangkan ke dalam dawat ya Sedikit Dan kemudian ini sirup gula merahnya Setelah dingin sirup gula merahnya mengental seperti ini Oke langsung aja nih saya mau sajikan satu porsi dawat Siapkan satu gelas cup ukuran 16 oz isi dengan es batu setengah aja Masukkan dua setengah centong dawat Atau sesuai selera aja ya Seperti ini Tambah sedikit lagi es batu diatasnya Seperti ini sedikit aja es batunya ya Lalu tambahkan kuah santan atau kuah krimer Sebanyak satu centong aja Nah ini jangan penuh-penuh Karena akan kita tambahkan sirup gula merah Sirup gula merahnya sedikit aja ya Walaupun sedikit ini udah manis teman-teman Oke ini sudah siap satu porsi dawat Dan hasilnya seperti ini teman-teman Dari tampilannya aja udah kelihatan mewah dan menggula banget ya Dari satu porsi dawat ini bisa kita jual di harga 6.000 sampai 8.000 rupiah Jika harga jualnya mau lebih rendah Gelasnya kita kecilkan lagi ya Contoh kita mau jual di harga 3.000 rupiah Bisa gak sih? Bisa dong Tapi gelasnya kita turunkan lagi Kita pakai gelas 10 panjang 10 os panjang ya Atau sesuaikan saja ukuran gelasnya Buat kalian yang mau jualan dawat Ini resepnya saya bagikan buat kalian Dawatnya kenyal Tidak mudah hancur Kuah krimernya enak banget Sirup gula merahnya mantep Oke guys terima kasih yang sudah menonton resepnya sampai selesai Mudah-mudahan resep ini bermanfaat ya Buat kalian semua Jangan lupa share ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya Supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke yang pertama siapkan 500 gram tepung tapioca Disini saya sudah siapkan 2 tepung tapioca ya Yang satu ini menggunakan cap gunung agung Dan yang satu lagi menggunakan mereknya kurang tahu ini kilauan ya Nah untuk membuat cendol Untuk hasil yang bagus membuat cendol itu Saya menggunakan tepung gunung agung Dari sepengalaman saya membuat cendol Kalau menggunakan cap gunung agung itu hasilnya lebih kenyal Dan cendolnya itu tidak mudah pecah Bukan berarti merek lain itu jelek ya Tapi kalau untuk membuat cendol Lebih cocok menggunakan cap gunung agung Mungkin merek yang lain lebih cocok digunakan untuk makanan yang lainnya Nah terus gimana kalau tidak ada tepung tapioca cap gunung agung Bisa-bisa aja menggunakan merek lain ya Tapi hasilnya tidak sebagus menggunakan cap gunung agung Oke langsung aja kita ke cara pembuatannya Yang pertama kita buat bibit cendolnya dulu Tuangkan 3 sendok makan tepung tapioca ke dalam wadah seperti ini Ini menuangkannya harus di satu titik seperti ini ya teman-teman Jangan sampai belepotan nantinya susah membuat bibit cendolnya kalau belepotan Jadi harus rapi di satu titik seperti ini Oke ini udah 3 sendok makan ya Kemudian ini sisanya kita sisihkan dulu Tambahkan setengah sendok teh garam Satu bungkus vanili bubuk seperti ini Bisa juga menggunakan vanili cair ya Kemudian tambahkan pewarna makanan Disini saya menggunakan warna merah ros ya Kalau teman-teman mau diganti warnanya menggunakan warna hijau juga bisa Untuk pewarnanya satu setengah sendok makan Oke segini satu setengah sendok makan ya Tambahkan 30 ml air Ini air biasa ya Boleh juga menggunakan air isi ulang Lalu tinggal diaduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur Oke sampai seperti ini Kemudian siram menggunakan air panas sebanyak 250 ml Ini airnya harus benar-benar mendidih ya Langsung kita tuangkan seperti ini Lalu kita aduk-aduk Dan teman-teman bisa lihat ini bibit cendolnya langsung mengental Tinggal diaduk-aduk saja Sampai mengental seperti ini Kalau bibit cendolnya sudah seperti ini Sudah pasti cendolnya itu hasilnya kenyal banget teman-teman Tuangkan sisa tepung tapioca nya Tapi ini setengahnya dulu ya Bisa dikira-kira aja Ini setengahnya dulu Jangan semua Supaya hasilnya itu bisa lebih bagus ya Oke segini dikira-kira aja Setengahnya dulu Kemudian kita aduk-aduk Menggunakan sendok aja dulu Seperti ini Aduk-aduk terus Sampai agak tercampur ya Kemudian tinggal kita uleni Menggunakan tangan seperti ini Untuk menguleninya hati-hati ya Karena bibit cendolnya ini Masih agak panas teman-teman Setelah adonannya sudah tercampur seperti ini Kemudian kita tuangkan lagi Sisa tepung tapioca nya Kita tuangkan semua ya Kemudian kita uleni lagi Sampai kalis Karena adonannya terlalu kering Jadi saya tambahkan lagi Air sebanyak 80 ml Kemudian kita uleni lagi Sampai benar-benar kalis Dan kali ini saya tidak menggunakan sarung tangan Karena tadi lepas terus sarung tangannya Dan juga menempel di adonan Yang penting saya sudah mencuci tangan dengan bersih ya Oke tinggal diuleni seperti ini Sampai benar-benar kalis Oke setelah adonannya sudah kalis Dan hasilnya seperti ini Tanda adonan cendol sudah siap dicetak Teman-teman bisa lihat Kita ambil sedikit adonan Oke kita angkat ke atas Jika turunnya sudah mulus Itu tandanya sudah siap cetak ya Dan juga berjejak seperti ini teman-teman Tuh lihat jadi di bawahnya itu berjejak ya Kayak gini Itu tandanya Adonan cendol sudah siap dicetak Oke seperti ini Seperti yang teman-teman lihat Tuh lihat jadi berjejak seperti ini ya Jika adonan cendolnya sudah siap Kemudian rebus 4 liter air Lalu kita siapkan juga Ini cetakan cendolnya Menggunakan mangkuk seperti ini Lalu ininya sudah saya oles Menggunakan minyak ya Dan untuk lubangnya Menggunakan 3 lubang Seperti yang teman-teman lihat Untuk besar lubangnya Sekitar setengah sendok teh Atau segini Ukurannya bisa dikirikir aja ya Kemudian ini juga ada cetakan cendol sama Tapi satu lubang menggunakan corong Yang dipotong ke bawahnya Oke kemudian tinggal tunggu Sampai airnya mendidih Nah ini airnya sudah mulai mendidih ya Lalu siapkan juga wadah Yang berisi air secukupnya Jika sudah matang Dipindahkan ke wadah ini Jika airnya sudah mendidih Kemudian langsung aja Kita cetak cendolnya Nah sebelum dicetak Ini kita uleni dulu sebentar ya Ambil sedikit adonan Tuangkan ke dalam mangkuk cetakan Lalu yang pertama turun Kita ambil Seperti ini Cara mencetak cendolnya Sangat mudah dan sangat simple ya Nah untuk ukurannya juga Bisa disesuaikan teman-teman Jika ukuran cendolnya Mau besar Cetakannya diturunkan sedikit ya Tapi jika ukuran cendolnya Mau lebih kecil Cetakannya tinggal kita naikkan ke atas lagi Nah oke Ini tinggal kita rebus dulu sebentar ya Supaya cendolnya itu Benar-benar matang Sambil diaduk-aduk Seperti ini Nah oke Ini cendolnya sudah matang ya Tinggal kita angkat Lalu kita pindahkan ke wadah Yang sudah kita siapkan ini Teman-teman Lanjut kita cetak lagi Cendolnya Tapi sebelum dicetak Kita ulenin dulu sebentar Supaya hasilnya bisa bagus ya Oke tinggal tuangkan ke dalam mangkuk Ini yang pertama keluar Kita ambil Seperti ini Tadi sudah saya jelaskan ya Jika cendolnya Mau lebih besar ukurannya Ini catakannya kita turunkan lagi Tapi sebaliknya Jika mau lebih kecil Cetakannya kita naikkan ke atas Oke Ini sangat mudah Dan sangat simple sekali Ini resep cendol Yang setiap hari Saya pakai jualan Jika sudah mengambang Itu tandanya Sudah matang teman-teman Kemudian kita pindahkan lagi Ke wadah yang sudah kita siapkan Kemudian lanjut Cetak lagi Cendolnya sampai habis ya Nah jika tinggal sedikit Saya menggunakan corong Untuk cetakannya Yang lubangnya satu Seperti ini Seperti biasa Yang pertama turun Kita ambil Lalu kita cetak Sesuai dengan Ukuran yang kita mau Oke alhamdulillah Ini sudah selesai Saya cetak Hasil cendolnya Seperti ini Ini cendolnya Masih panjang-panjang ya Tapi nanti Ini cendolnya Akan terputus Dengan sendirinya Jika sudah Kita rendam Ini airnya Kita ganti ya Airnya kita ganti Menggunakan air yang baru Bisa menggunakan Air isi ulang Untuk merendamnya ya Ini kita buang dulu Airnya Kita ganti Menggunakan air yang baru Nah ini Airnya sudah saya buang Kemudian tinggal kita Tambahkan air lagi Karena ini cendolnya Harus kita rendam dulu ya Supaya hasilnya Bisa lebih banyak Teman-teman Ini sudah saya tambahkan air Kemudian ini kita rendam dulu Cendolnya Minimal 4 jam Teman-teman Kalau mau bagus Itu semalaman ya Supaya cendolnya Mengembang Dan lebih banyak lagi Dan cendolnya juga Akan terputus Dengan sendirinya Teman-teman Alhamdulillah Ini cendolnya Sudah saya rendam Selama 4 jam Kita lihat hasilnya Seperti apa ya Oke hasilnya Seperti yang teman-teman Lihat Ini cendolnya Sudah pada putus-putus Putus-putus sendiri Teman-teman bisa lihat Ini akan terputus Dengan sendirinya Minimal direndam Selama 4 jam Jika cendolnya Masih panjang-panjang Bisa kita Tumbuk-tumbuk Seperti ini Menggunakan spatula Supaya cendolnya Terputus ya Tapi insya Allah Jika teman-teman Bisa mempraktekkan Dengan benar Cendolnya Akan terputus Dengan sendirinya Selama direndam Oke Kemudian ini Tinggal kita Saring Dan buang airnya Alhamdulillah Ini cendolnya Sudah saya saring Dan sudah saya Pindahkan ke dalam Wadah Atau toples Hasilnya Bisa menjadi 3,5 liter Sampai 4 liter Cendol Ini kalau kita Rendam Selama semalaman Bisa menjadi Tambah banyak lagi Cendolnya Karena mengembang Bisa menjadi Sekitar 5 liter Supaya cendolnya Tambah menarik Kita tambahkan Santan Bisa menggunakan Santan Bisa juga Menggunakan Creamer bubuk Nah kalau ini Saya menggunakan Creamer ya Bukan menggunakan Santan Karena lebih simple Ini 50 gram Creamer bubuk Yang sudah saya Seduh Menggunakan 200 ml air Tuh hasilnya Jadi tambah Bagus banget Jika ditambahkan Santan Atau creamer ya Nah oke Ini sudah bisa Kita bawa Untuk jualan Teman-teman Insya Allah Ini cendolnya Kenyal banget Karena ini Resep yang Setiap hari Saya pakai Untuk jualan Terima kasih Yang sudah Menyimak Videonya Sampai selesai Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Semua Jangan lupa Share ke Sosial media Kalian ya Supaya Videonya Bisa lebih Bermanfaat lagi Bagi banyak orang Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax